Hai guys selamat siang semuanya kali ini Mama bersama bos lagi ada di Taman Pembibitan Kasamora kali ini Mama bawa sepupunya Mirja sepupunya bos kita yaitu Bang Mirja Hai Bang Mirja Hello Hello guys Mirja ini udah sekolah umurnya ada tujuh tahun lebih mau delapan tahun dia kelas satu madrasa dan dia bersepupu dengan bos kita Bang Zulkarnain Sajid Ibnu Hasim Oke kali ini kita ada di Taman Pembibitan Oke guys ada apa sih keseruan yang ada di sini nanti kita jelajah jelajah Taman dan pembibitan Kasamora Bersama Mama Bos Jul Kak Ayo dong bos siapa nih dan Abang Mirja Abang Mirja Oke guys kita bunai menjelajah ke tempat akuarium eh ini ada mobil apa ini banget sih tapi kalau perut mobilnya kecil susu deh tapi berat loh ini pasti aku mau naik Oh mau naik coba naik Bang Mirja naik Bang bisa enggak Bang Oh di ban ya lucu nih mobilnya kecil ya Oh ini kegunaan dari mobil ini adalah salah satunya untuk membersihkan taman terus meratakan jalan yang ada di taman sini ya supaya jalannya licit Hai dan mulu Sepertinya pipi bos kita nih eh bos ada yang aneh nih bos coba maaf bos ah bos kita giginya opong bos kita ada copot giginya karena usianya hari ini adalah 7 tahun Oke guys lanjut kita ke sini ada apa-apa tadi sih Oke ini ada pemandangan mata yang sangat indah yaitu ada apa ya Bancongka perangin dong apa namanya aku 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 dari unyada jangan terlalu mendekat tapi kan takut begini opong soalnya ini di dalam aku lainnya ini ada bermacam-macam ikan salah satunya adalah ikan kenapa nih yang kuning masuk ikan maskok ini bener itu ada ikan legend yang ini ikan legend nih namanya ikan tawes tuh itu ikan tawes tuh nah ini kan lele ini adalah ikan lokal ya ada ikan sepat ada ikan sepat ada ikan lele ada ikan cerai ikan cerai sampai gede-gede gitu loh lihat deh lu hebat banget tuh guys ada juga nih ikan cantiknya nih itu ikan lele nak ini ada ikan cantiknya ada ikan kempis ya kenapa ya ikan caput apa ya mempis ya mempis ya kalau nggak salah ya jangan cantik kita oke eh Bang wanjuka guys kita kemana lagi nih oh janganlah kita sudah naik ke situ tadi ayo kita lanjut kita lanjut weh lanjut suasana di Taman Kasamora ini kalau lagi siang itu sepi sekitar jam 10 ke atas suasannya udah seperti kayak seperti ini ya sepi karena disini fokusnya orang tuh yang berdatangan kesini biasanya pagi hari mulai dari habis dari habis salat apa deh kalau pagi deh at subuh Oh ya oke Bang Mirja tahu habis salat subuh orang sudah olahraga kesini ini sampai ramai sekali riuh sama orang-orang yang berolahraga di Taman Kasamora ini ada di Taman Kasamora ini ada trek untuk olahraga ya ini memang biasanya orang dominan datang kesini tuh untuk olahraga ada bangku-bangku santai juga sambil menikmati pemandangan dia berjemur sekeliling sini disiapkan bangku-bang juga nah seperti itu kalau dia udah lari-lari capek dia duduk santai sejenak nanti dia lanjutkan lagi perjalanannya disini ada beberapa ruas ini perempatannya nih kita kita bisa ke kiri lurus atau ke kanan ini trek-treknya disini ada sarang tahun tuh bisa dikenalin aduh dia puas banget guys disini karena lagi sepi nggak ada sepeda nggak ada orang lari-lari jadi pasti dia menikmati sekali suasana disini tapi memang agak sedikit silo karena siang dong hijau oh dia masuk lapura Hai guys kali ini kita mau jembat hati-hati bambu sama pohon apa pohon kelapa pohon kelapa ini bisa untuk jembatan oh itu ada lagi dong guys ada abang tiga orang yang lagi ada di kali kita tanya yuk dia cari apa di kali abang lagi nyari apa bang ikan ikan kecil ayo kan aku aku buka manfaatnya tunggu tunggu aku tunggu ini seberang tunggu merja tunggu tunggu ada bunda Hai ntar 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 bisa berangin bunda dia mau nyebrang ternyata ih 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 Oh eh 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 sudah kaya petualangan aja kita nih ayo naik petualangan Sidora ayo ngomong dong deh ada burung deh itu di atas deh ada burung ya sekarang kita nyebrang lagi kita baca dulu Allahul capi rabu nalcapi kosa danal capi wajah danal capi lil kulil capi kapanal Ayo dong adek-adek kok belok ke situ ada kesini deh sini sayang Wani Malkapi Alhamdulillah kita habis jembat di jembatan Dora ayo ayo kita ke Solo guys burungnya tuh ini ada burung loh guys capek ya emang habis dari mana aja kalian berdua dari mana kalian berdua Bang itu kok kamu pakai udang-udang apa itu Bang Bali emang kamu orang Bali enggak orang mana sini dong Betawi orang Betawi tadi cinta-cinta Indonesia ya Oh jangan dibuka ya sepatunya guys aku aku nggak nyaman kapinya bawah Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge babang mau bawah ayo kaya jalan yes ayo 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 emang kamu mau ke situ ada apaan emang disitu pohon apa tuh pohon ketapang nggak boleh kabel itu enggak boleh bang enggak selang itu selang itu mau dikasih tahu tuh pohon apa pohon ketapang mama yuk yuk kasih tahu ya ayo sedia Mirja belum tahu kali sama temen-temen kamu udah tahu belum 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 oke guys kali ini malu mau kasih tahu kalau telefon ketapang buat ikan cupang ya Bang ya iya bukan semut merah semut hitam tetap aja digigit bang di sini sini mamanya juga mana jambu itu Bintaro Bang ini buah Bintaro nih kalau nggak salah nih buat tikus buah lo하고-bintaro bintaro kalau ada tikus di taruh itu kabur tikus ya selain kabur tapi juga kita harus menjaga kebersihan kali oke guys aduh sepoi-sepoi banget nih anginnya guys di bawah pohon rindang di salah satu pohon yaitu disebutnya ini pohon ketapang pohon ketapang ini daunnya lebar-lebar namanya juga rapet jadi buat kita berlindung itu adum sekali ini pohon apa ini pohon ketapang pohon ketapang oh pohon ketapang ya daunnya lebar-lebar ya iya ada tali buat iket ini iket rantingnya adum banyak angin supaya sepoi itu belalang tuh belalang gak apa-apa ambil aja pegang ntar dilompat pegang ya nih nanti kita lepas lagi kita lepas liarkan lagi dah terbang terbang kemana ya ayo ayo kayaknya buah ketapang coba minta jelasin sama mama tuh itu yang hijau juga tuh itu ya ayo 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 mamanya ditungguin sama mama coba buah apa mama lihat dulu buah apa coba lihat oh oh guys ini bangjurkan sama merja dapat buah katanya ini adalah buah ketapang ini sama ini buah ketapang yang masih hijau nah yang masih ini masih pentil yang ini udah lumayan gede nah ini yang udah mateng terus jatuh hitam kayaknya buah ketapang ini bisa dimakan ya bisa putih dia kecil oh bisa dimakan jadi kita tunggu setelah dia ditumbuk 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 nanti ada kecil buah ketapang kalau ini sih udah busuk ya yang ini karena dia jatuh gak diambil tapi kalau yang ini masih kecil udah jatuh karena busuk mungkin ya nah kalau yang ini hampir tua nih tapi udah keburu busuk dia nih ini daunnya bisa buat ikan cupang guys oh ya iya diapa itu ya coba aja oh gitu nah ini buat air ikan cupang untuk penguatan sisik coba lihat sini ya tuh Kak Le kasih lihat sama guys ya ini ya buat apa buat ikan cupang buat ya airnya tuh suka dicampur oh iya malah malah gak tau loh kalau daun oh biar bening oh berarti dia bening bisa untuk merubah warna air yang ada di akwarium kalau dikasih daun daun ketapang ini air yang ada di akwariumnya akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan untuk penguatan sisik ikan cupang untuk penguatan sisik ikan cupang oke guys yang miara ikan cupang boleh tuh kalau nemu di jalan yang jatuh diambil dan dimasukin ke dalam akwarium oke guys bocah senang sejakat capek ya gerah katanya dia pada disini adem banget aku yang gua oh kakinya gerah karena dia pakai sepatu kamu mau copot sepatunya laringannya pulang sekolah tuh guys jadi dia masih pakai sepatu belum lepas sepatu tapi dia mau buka kita buka aja ya guys sepatunya biar dia nyaman anak rimba dong karena pulang sekolah jadi masih pakai sepatu adem tapi jangan di bawah ya deh di atas aja jalannya kamu pegang buah apa itu pintaro yang tadi ya buat ngusir buat mukul-mukul pohon oh mukul-mukul pohon tikus oke kita kemon lagi kita naik ituan tuh ada sarang tawon tapi kita takut ya sana tuh di belakang kamu tuh ada orang tanam tawon ya itu itu tahun itu itu wan lo madu madu buat madu lebah ayo jangan nanti itu bahaya kita main tali disana balik yoke oke guys bagaimana bos kemana bos lewat sana aja bos itu tanam oke bos oh ini ini pohon bunga matahari Mirja tau gak oh warnanya sama kayak baju kamu ya kuning ya Mirja situ ini ya guys guys ini adalah salah satu tanaman bunga yaitu bunga matahari ya guys ya sayangnya dia masih kecil kalau dia udah besar tuh dia udah tinggi dan pohonnya tuh buahnya bisa besar sekali kalau tempat itu disini sepanjang ini ada tapi lagi habis mungkin ya jadi tinggal tersisa yang kecil ini dan pohon bunga matahari ini terdapat biji buah bunga matahari yang disebut juga kuaci bisa dibuat kuaci ya nah itu dari bubi dari biji hari oke ini adalah bunganya tapi masih kecil oh gak bisa sayang ini bunga matahari nah kalau yang disebelah sini lanjut yang disebelahnya adalah ini adalah siapa yang tau Mirja tau gak nih pohon apa ini ini adalah pohon serai nah ini adalah pohon serai pohon serai tau gue yang suka dipakai mama untuk masak 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 sayur pohon serai ini banyak ya kegunaannya bisa buat apatik hidup bisa untuk masak memasak jadi kalau kita punya lahan di rumah bagus banget loh kita tanam seperti di taman ini kita tanam pohon serai di sisi-sisi rumah kita di halaman kita oke guys ayo guys ayo pohon tadi masih inget gak ini pohon apa ini pohon salam pohon apa ini pohon serai pohon serai pohon serai pohon serai 1 kosong buat Mirja kita lanjut lagi guys kita cari tempat yang lebih adem lihat bang Tre ayo nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge wap orang-orangnya kemana nih orang-orangnya kemana nih people pada kemana nih nah ini dia kali gak ada juga mana nih 123 oh disitu guys disini tempatnya adem karena dibikin sejenis gazebo gitu nih ada tanaman di atas menghalangi panas Hai guys kita istirahat dulu guys setelah berputar-putar eh bocil itu 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 yang pohon yang tadi Bang Oh yang ini di belakang kita ini ini adalah bunga matahari yang tadi kita lihat di sana pohonnya kecil ini pohonnya besar udah bunganya bagus nggak salah satu favorit bunganya bos julka adalah bunga matahari bos juga suka banget sama bunga matahari itu pihong kupu-kupu oke guys eh gimana tadi enak nggak jalan-jalan di Taman Kasamora enak ya cuman kalau jam siang seperti ini sepi memang apa udah orang-orangnya udah pada pulang nanti kita nanti kita kapan-kapan datang lagi ke sini di suasana pagi biar kita lihat keriuhan yang ada di sini betapa ramenya orang orang-orang berolahraga untuk mencari matahari berjemur sambil berolahraga di sini selamat menikmati 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 selamat menikmati